Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Ibunya hanyalah penjual kerupuk dan rumahnya bekas garasi truk Ternyata anaknya jadi Kehidupan akan selalu berputar Sebagaimana kehidupan yang Allah telah gariskan Kadang hidup dalam kemiskinan Namun perubahan juga sudah tentu bisa berubah Perjalanan tersebut juga dialami oleh seorang ibu yang mengurus tiga orang anaknya sendirian Karena suaminya telah meninggal enam tahun lalu Murnanin Si merupakan wanita tangguh Seperti ia sebenarnya hanyalah wanita sederhana bahkan rumah saja tidak punya Tempat tinggalnya saja hanyalah bekas garasi truk Itu pun milik tetangganya Garasi tersebut sebaik mungkin sehingga layak ditempati oleh ibu Beserta tiga orang anaknya itu Kejadian ini sudah dijalani sejak 2009 silam Bekerja sebagai penjual kerupuk Dengan penghasilan 10.000 sampai 20.000 setiap hari itu Sudah sangat ia syukuri Walau hidup kekurangan Bukan berarti membiarkan anaknya tidak mengenyam pendidikan Anak Nurnanin Si tetap disekolahkan Bahkan anak bungsunya yang telah lulus sekolah tingkat atas Memilih mengikuti seleksi pintara polri Dan lolos tanpa dibungi biaya Pemuda bernama Rizky Triwiono itu Tentu merubah kehidupan keluarganya Sejak lulus 2015 lalu Ia bertekad ingin mengabdikan dirinya Menjadi seorang pintara polri Mimpinya ini terwujud pada 2016 kemarin Demi impian anaknya tersebut Doa terus ibunya panjatkan Bahkan tidak terlepas dari latihan sang putra Berkat kecakapannya dalam bidang informatika Breda Rizky sudah berdinas Di divisi TIK Mabes Polri Kado terindah bagi ibunya Karena setelah bekerja Ia juga memperoleh beasiswa Di Universitas Telkom Bandung Menjemput gelar S1 Mungkin benar adanya Ibunya hanyalah penjual kerupuk Dengan penghasilan Rp10.000-Rp20.000 Dengan tempat tinggal bekas garasi truk Namun berhasil mendidik anak-anaknya Sampai menjadi seseorang yang berguna Tidak ada sesuatu tanpa usaha keras Karena semua butuh proses Sampai tetesan keringat Demi terwujudnya impian Harga dari sebuah perjuangan panjang Yang manis sekalipun dilewati Dengan tangisan dan doa Tiada henti siang malam Jangan lupa Nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton